Tahukah Sobat Muwardi, apa itu penyakit Parkinson dan bagaimana gejalannya? Saya, Dr. Erfina Arta Jayanti Huta Barat, Spesialis Neurologi Rumah Sakit Dr. Muwardi. Mari kita kupas tuntas apakah itu Parkinson dan simak kata doktermu sampai akhir. Apa itu penyakit Parkinson? Penyakit Parkinson merupakan suatu penyakit neurodegeneratif yang pertama kali ditemukan oleh James Parkinson dengan judul The Shaking Palsy, yang mana penyakit ini tentunya ditandai dengan gerakan gemetar pada saat istirahat dan juga gerakan lambat yang terjadi akibat dari kematian saraf otak yang menghasilkan dopamine. Lalu, apa saja sih faktor resika penyakit Parkinson? Penyakit Parkinson ini dapat terjadi terutama pada usia tua, yaitu sekitar usia 40 hingga 70 tahun. Selain itu, penyakit Parkinson juga terjadi akibat kelainan genetik maupun juga faktor lingkungan seperti penggunaan beberapa pesticida. Apa saja gejala dari penyakit Parkinson? Tentunya penyakit Parkinson ini memiliki gejala yang sangat bervariatif antara satu pasien dengan yang lainnya. Tentunya gejala ini sangat luas dari motorik hingga non-motorik. Untuk gejala motorik yang pertama adalah gejala tremor pada saat istirahat atau yang kita kenal dengan gemetar pada saat istirahat. Selain itu juga pada pasien Parkinson dapat terjadi gerakan yang melambat. Hal ini ditandai dengan gerakan langkah kaki yang melambat pada saat pasien berjalan. Selain itu juga raut wajah pasien Parkinson yang tampak terlihat kaku. Selain itu, pasien juga dapat mengalami gejala badan terasa kaku dan juga mengalami ketidakseimbangan pada saat berjalan maupun pada sikap berdiri. Selain dari gejala motorik yang telah tadi saya sebutkan, ternyata gejala non-motorik pada Parkinson juga cukup bervariatif antar pasien. Gejala non-motorik yang paling sering kami temui di klinik antara lain adalah depresi, nyeri, gangguan kognitif, hingga sampai terjadi demensia. Lalu bagaimana cara menegakkan diagnosa dari penyakit Parkinson? Untuk saat ini, diagnosa dari penyakit Parkinson terutama kita lakukan dari penilaian klinis. Selain dari penilaian klinis, tentunya apabila ada anggota keluarga kita yang mengalami gejala yang telah disebutkan tadi, sebaiknya tetap dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya untuk menyingkirkan adanya penyakit Parkinson ini. Jadi ada juga beberapa pemeriksaan penunjang seperti MRI mungkin dibutuhkan untuk menyingkirkan keadanya kemungkinan Parkinson akibat lainnya selain dari kelainan genetik yang telah disebutkan. Bagaimana prinsip pengobatan dari penyakit Parkinson? Untuk saat ini, penyakit Parkinson dapat dilakukan terapi dalam dua hal. Yang pertama adalah dengan pengobatan obat-obat oral atau medikamentosa, dan kami juga menyarankan beberapa pengobatan non-medikamentosa. Untuk pengobatan medikamentosa, salah satunya adalah dengan menggunakan preparat atau obat-obatan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan dari dopamin di dalam otak. Selain itu, kami juga menyarankan beberapa non-medikamentosa seperti fisioterapi, terapi okupasi, dan juga terapi wicara, yang mana terapi ini sangat kami sesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pasien Parkinson. Lalu bagaimanakah peran caregiver pada pasien dengan penyakit Parkinson? Tentunya caregiver di sini sangat berperan penting dalam menjaga pasien dengan penyakit Parkinson. Kita ketahui bahwa penyakit Parkinson merupakan suatu penyakit neurodegeneratif, yang mana pada pasien ini akan mengalami banyak gejala setiap tahunnya. Atau pasien semakin usianya bertambah, maka kemungkinan gejala Parkinson akan semakin beragam. Oleh karena itu, caregiver di sini sangat penting untuk membantu pasien dalam perawatan fisik, membantu secara emosional, dan juga membantu pasien untuk berkomunikasi dengan pelayanan kesehatan. Apakah penyakit ini dapat dicegah? Berikut adalah tipsnya. Yang pertama adalah konsumsi makanan-makanan yang sehat. Tentunya dari konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan yang cukup tinggi untuk menghentikan proses neurodegeneratif. Selain itu adalah lakukan olahraga serdengan teratur. Dan yang ketiga adalah konsumsi makanan-makanan yang terhindar dengan penggunaan pesticida. Beberapa pesticida yang kuat contohnya adalah parakuat, manep, dan juga rotenon sangat tidak disarankan untuk dikonsumsi pada pasien-pasien yang terutama sudah memiliki gejala penyakit Parkinson. Nah, Sobat Muardi, itulah tadi penjelasan terkait penyakit Parkinson. Semoga kita dapat terhindar dari penyakit ini, dan mari kita senantiasa memberikan dukungan untuk keluarga kita yang mengalami penyakit Parkinson. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Pastikan Sobat Muardi sudah follow dan subscribe akun media sosial RSUD Dr. Muardi dan jangan lupa like dan share konten-konten kesehatan RSUD Dr. Muardi ya!